Halo-halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Beno Arief dari Forum News Network. Salam Jumat Barokah, karena Jumat ini biasanya identik dengan keberkahan. Orang bule juga bahkan punya idiom, yaitu, thanks God it's Friday. Terima kasih Tuhan karena hari ini hari Jumat. Semboyan ini biasanya digunakan oleh para pekerja, terutama ini sebelum pandemi. Ini kan hari Jumat itu biasanya hari terakhir, dan besoknya mereka libur. Hari Sabtu dan Ahad. Tapi bagi bangsa Indonesia, hari ini juga bakal jadi hari penting. Ini banyak mereka yang menunggu-nunggu, apakah Wakil Ketua DPR RI, Asis Samsudin itu akan memenuhi panggilan KPK. Jadi kan sejumlah media sudah menyebutkan bahwa Asis Samsudin sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus suap terhadap penyidik KPK. Dan hari ini akan dipanggil. Dan biasanya itu kalau tradisi, ini tradisi lamanya di KPK, kalau ada seseorang tersangka dan kemudian dipanggil untuk menghadap KPK itu, biasanya akan diikuti dengan penahanan. Jadi kalau itu yang terjadi, ini bagi Asis Samsudin, ini bukan lagi Jumat keramat, tapi Jumat petaka. Karena bisa dipastikan dengan kasus ini bergulir ke pengadilan, maka puluhan tahun karir politik yang dia bangun dari bawah dan kemudian mencapai posisi puncak sebagai Wakil Ketua DPR ini bisa hancur berantakan begitu saja. Kalau betul seperti itu, ya kasusnya akan jadi sangat menarik. Kita tubuh saja. Ini bagian dari drama yang akan kita saksikan dan saya kira akan berlangsung cukup panjang karena akan sampai pada pengadilan nanti. Tapi kalau Asis Samsudin juga tidak hadir, hari ini juga ceritanya akan jadi sangat panjang juga. Saya sendiri kali ini tidak akan mengajak Anda fokus pada kasus Asis Samsudin. Itu tadi hanya selingan saja. sambil menunggu perkembangan. Saya ingin mengajak Anda membahas peristiwa yang terjadi di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ini kalau saya menyebut nama Bojong Koneng saja itu sekarang itu sudah menjadi salah satu tempat paling terkenal di Indonesia. Apalagi kalau kita menyebut kemudian itu adalah lokasi rumah dari partner saya, aktivis oposisi, Bung Rokigero. Sejumlah tokoh kemarin berkumpul di rumah Bojong Rokigero ini. Kemarin itu hari Kamis ya, tanggal 23 September 2021. Mulai dari mantan Panglima TNI Gatonton Pantio, mantan ketua MPR Amin Rais. Jangan lupa kalau kita menyebut nama Amin Rais ini adalah, beliau adalah tokoh reformasi. Kemudian ada mantan Presiden BKS Soibul Iman dan sejumlah tokoh lainnya. Ada aktivis ITNIS, Tionghoa, Lius Sungkarisma, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih, Adi Masardi, politisi Nasdem, Akbar Faisal, dan sejumlah tokoh lainnya. Bahkan ada beberapa politisi Golkar juga yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih. Nanti saya panggung ke atas Pak Amin. Kalau Adi biasa dia, guling-guling di sini. Santai aja Pak Amin. Di sini boleh, di dalam. Oke itu ada tengok nih. Kalau Pak Gatot, ini ada apa nih Pak Gatot? Agak keras Pak Gatot. Saya dengan Bang Roky ada kesamaan, sama-sama tinggal di area. Kira-kira ini sama-sama pengen cepat turun ya. Sama-sama tinggal di kami kan gitu kan. Jadi merasakan bagaimana yang tak akan oleh Bang Roky ini. Tapi jangan sampai salah arah tadi, dia mengatakan ini proses kerusuhan is gaining the momentum. Jangan begitu dong. Kita betul-betul konstitusional. Jangan tercetus sama sekali. Kecuali kalau Allah berhendak lain ya Pak. Terusuhan itu artinya kerumunan penuh usaha. Kerumunan penuh usaha. Serutunya ini soal politik pertanahan yang sudah lama sekali mengendap. Jadi kita lagi bongkar-bongkar endapan itu. Ternyata endapan itu mulai dari sentuh. Ya udah apa boleh buat. Dan mulailah dari sentuh. Jadi kalau kita lihat yang hadir kemarin tidak semuanya berasal dari kubu-oposisi. Karena ada beberapa politisi dari pendukung pemerintah. Soal penyerobotan atau rencana penggusuran rumah dari Bung Roky Gerung dan sejumlah warga Bojong Koneng ini. Kalau waktu itu kan disebutkan ada 99 kakak dan 6.000 warga. Ternyata yang betul itu 99 kakak dengan 600 warga. Ini kasus ini mestinya memang jangan dilokalisir hanya menjadi masalah oposisi dengan pemerintah. Atau apa ya? Ini rencana upaya menggusur tokoh oposisi. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa menafikan. Ada indikasi bahwa dibalik penggusuran lahan ini erat kaitannya dengan posisi Bung Roky Gerung yang sangat kritis terhadap pemerintah. Itu agak sulit kita menafikan begitu saja. Tapi Bung Roky Gerung sendiri itu mewanti-wanti bahwa ini itu bukan hanya persoalan lahan dan rumah dia. Tadi saya sebut ada ratusan warga lainnya. Jadi 600 orang warga ini, di warga Bojong Koneng ini, terancam kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghasilannya. Oh iya, ada juga loh anak-anak santri yang kehilangan tempat mereka belajar karena ada sebuah pesantren juga yang sudah digusur oleh pengembang PT Sentul City. Adanya lahan Roky Gerung yang tampaknya jadi target penggusuran ini bolehlah kita anggap sebagai blessing in disguise. Atau berkah lah dibalik musibah. Kasus ini kan membuka fakta bahwa Sentul City adalah perusahaan bermasalah. Banyak sekali dia punya persoalan-persoalan dengan warga, banyak menyerobot tanah warga ini. Kemarin kan kita ingat sejumlah pengacara yang mewakili warga Sentul, bahkan termasuk perumahan Sentul City yang berkaitan dengan malah sengketa air minum dengan PT Sentul City, ini juga bergabung bersama dan kemudian mereka bersama-sama membangun semacam kerjasama untuk melawan Sentul City. Jadi bolehlah kita sebut bahwa PT Sentul City ini adalah perusahaan yang bermasalah. Itu jangan dilupakan ya, bos Sentul City kan pernah dihukum karena terbukti menyuap Bupati Bogor, Rahmat Yassin. Jadi Sentul City ini bukanlah perusahaan yang menjalankan bisnisnya secara baik-baik, karena dia pernah dihukum, karena bosnya dihukum karena menyuap soal perizinan. Karena itu kita nggak perlu kaget kalau kemudian aktivis senior Rizal Ramli itu meminta agar OJK menghentikan penjualan saham PT Sentul City karena sebagai perusahaan publik dia tidak menjalankan proses good corporate governance. Good corporate governance ini syarat yang sangat penting harus dipenuhi oleh perusahaan publik. Seperti Sentul City. Atas dasar ingat, kami merasa perlu menyuruhkan kepada Badan Pengawas Pasar Mudal, Bapak Pak LK, untuk segera menghentikan perdagangan dan melakukan audit investigasi terhadap saham Sentul City dan anak perusahaannya di Pasar Mudal. Mantap. Jelas ya. Mantap. Kami menuntut Pasar Mudal untuk juga Pasar Mudal dan BPN untuk menghentikan seluruh transaksi saham PT Sentul dan melakukan moratorium terhadap semua izin-izin peruntukan penggunaan tanah, baik itu SIPT, HGU, HGB, dan lain-lain. Serta menyuruhkan agar aksi-aksi perampasan tanah rakyat yang menggunakan ribuan preman dari lokal maupun diimpor ke sana, segar dihentikan oleh pengembang. pengusaha ini berani kurang ajar karena yang kuasa tidak pernah wilayah rakyat. Perlu dicatat bahwa jual beli tanah itu wajar. asal harganya sesuai harga fair, harga pasal. Kasus Rocky Grong ini juga membawa fakta banyak sekali persoalan agraria kita di mana rakyat harus berhadapan dengan para pemilik modal. Rakyat biasanya pasti dikalahkan oleh para pemilik modal yang di-packingi oleh kekuasaan ini. Pak Jokowi kemarin ketika membagi-bagi sertifikat juga mengingatkan agar para aparat kekuasaan itu jangan jadi backing dari mafia tanah. Nah, penting ini pertanyaan Pak Jokowi ini untuk segera ditindaklanjutin. Ini kasus di mana, aduh, misalnya kita dengar juga ada ketika seorang General TNI, yaitu Inspektur General Kodam 13 Merdeka, Briggen TNI Junior Tulmi Laar, pasang badan ketika dia membela warga yang tanahnya diserobot oleh pengembang PT Kitalen. Bahkan sebagai konsekuensinya, Briggen TNI Junior Tulmi Laar ini harus dipanggil oleh Komandan Pusat Polisi Militer dari TNI Angkatan Darat. Tetapi kelihatannya Pak Junior Tulmi Laar ini, Briggen Junior ini, banyak sekali mendapat dukungan dan menjadi dia semacam hero baru. karena ada seorang General TNI yang berani pasang badan berhadapan dengan kekuasaan, berhadapan dengan mafia pengembang. Ini bukan persoalan institusi, tapi persoalan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh Bafi. karena beliau minta perlindungan. Buta huruf! Maritahin dulu. Petara rakyat itu peduli terhadap lingkungannya, atasi masalahnya. Jangan dirampas tadanya. PT Ciputra Internasional, saya ingatkan Anda, Jangan melaporkan Mbak Binsa. Jangan Anda merampas hak-hak tanah, hak warisnya. Dan ini dari warisan adat istiadat hargai mereka. Saya sebagai tentara abli negara, wajib mempertahankan hak rakyat itu. Karena itu bagian dari pertahanan. Menegakkan hukum, harus diketahui. Periksa dulu. Jangan ditutupi. Kebun yang dipakai. Kasus penyerobotan lahan yang dilakukan oleh Sentul Siti, kemudian juga pengembang PT Citralen di Manadu, itu semakin mengubah mata kita betapa seriusnya masalah pertahanan ini. Saya sepenuhnya setuju dengan pendapat Mas Faglizon, bahwa sengketa tanah antara Rokigurung versus PT Sentul Siti merupakan kasus gunung es sekarang ini 66 persen daratan Indonesia dikuasai oleh 1 persen kelompok pengusaha dan korporasi besar. Dengan penguasaan lahan yang luar biasa oleh mereka itu, para bandit ekonomi katakanlah itu betul-betul sudah menghina bangsa Indonesia. Sentul Siti menguasai 3.000 hektare di wilayah Kabupaten Bogor tersebut. Pak Amin Rais benar ini rencana pengusuran rumah Rokigurung ini sekali lagi memang sulit dilepaskan dari latar belakang politik di baliknya tetapi berkahnya justru menjadi pembuka kotak Pandora. Ada soal serius ini di balik masalah penguasaan lahan di Indonesia di mana ada sekelompok orang perusahaan yang menguasai jutaan hektare lahan. Sementara di seberangnya itu banyak rakyat yang harus kehilangan tanah miliknya karena dirampas oleh para mafia tanah ini para taipan mafia tanah mulai dari pengembang perkebunan bahkan sampai tambang-tambang. Karena kota Pandora sudah dibuka ini pemerintah harusnya menyadari ini dan mengesampingkan dulu kepentingan politiknya untuk katakanlah kalau memang ada untuk menyingkirkan tokoh oposisi sekelas Rokigurung itu melalui tangan pengembang Sentul Siti. Jangan dilihat bahwa mayoritas warga Bojong Koneng ini karena kebetulan memang dekat sekali dengan rumah dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Bukit Hambalang itu hanya berapa ratus meter di bawahnya. Jangan dilihat bahwa mereka dulu pada Pilpres 2019 itu mayoritas warga Bojong Koneng itu memilih Prabowo Sandi. Karena itu kemudian mereka layak digusur. Sebab di antara mereka itu ternyata ada juga yang menjadi pendukung bahkan tim sukses dari Pak Jokowi. Saya sama Bang Rokigurung mungkin berbeda dalam politik ya. Nama saya Kanjong Pangeran Norman Hadinegoro saat tim suksesnya Presiden Jokowi. Jadi Jokowi kalau menyangkut rakyat menyangkut masyarakat kita terdepan. Kita boleh berbeda padangan dengan Pak Rokigurung tapi kita bersatu untuk membela rakyat. Setuju kan? Setuju. Penyerobotan tanah oleh para pemilik modal ini adalah soal yang serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Saya kira pemerintah perlu belajar dari sejarah ini munculnya Perang Jawa persoalan tanah ini. Kalau kita sebut sebagai Perang Jawa ini kita menggiatkan kita pada perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Kita ingat ya ini gara-gara menggeser patok dari milik menggeser patok tanah dari milik Pangeran Diponegoro itu kemudian memunculkan perang yang berdarah-darah. Jadi dalam masyarakat yang agraris seperti Indonesia ini kepemilingan tanah itu memang sangat serius. Di Jawa itu yang dipicu oleh perang dari Pangeran Diponegoro tadi ada semboyan Sadumuk Batuk Sanyaribumi di Tohipati. Batuk itu artinya ini jidat kita ini merupakan kehormatan. Sementara Sanyaribumi itu adalah walaupun tanah itu hanya sejari tapi di Tohipati dibelain sampai mati. Semboyan itu digunakan oleh Pasukan Pangeran Diponegoro dalam menghadapi VOC kemudian disebutnya apa? Orang disebutnya sebagai company Belanda company ya company atau perusahaan jadi memang VOC. Perang ini perang yang berlangsung selama 5 tahun ini menimbulkan korban yang sangat besar bagi kedua belah biaya. Sejumlah sejarawan bahkan menyebut bahwa VOC atau company Belanda itu nyaris bangkrut karena harus membiayai perang Jawa. Kasus sentul ini bila tidak dipangani dengan baik itu bisa menjadi semacam perang baru yakni Diponegoro Perang Diponegoro Jiridua karena sejumlah tokoh dari lintas partai dan golongan mulai ikut turun tangan. Saya kira inilah momentum yang tepat bagi pemerintahan Jokowi untuk secara serius mulai melakukan reformasi agraria. Membatasi dan mengatur kemampilikan tanah dengan benar. Jangan sampai terjadi disparitas yang sangat mencolok. Sekali lagi ada sekelompok orang yang memiliki lahan super duper luas ada rakyat yang sama sekali tidak memiliki lahan untuk sekedar bertahan hidup. Kalau tahu mereka punya lahan yang hanya sekedar untuk bertahan hidup pun kemudian dirampas dengan semena-mena oleh para taipan pemilik modal ini. Sekali lagi saya kira karena Pak Jokowi ini adalah seorang pemimpin yang berasal dari Jawa pasti beliau sangat familiar dengan semboyan ini bahwa saya dungu batu saya nyari bumi di tohi pati. Jidat atau apa ya ini adalah kehormatan karena muka ini adalah kehormatan kemudian sejengkal tanah itu kalau sampai dihina dan direbut oleh orang lain itu dibelain sampai mati. Ini tentu saja harus jadi benar-benar pelajaran yang berharga. Saya Hedzbun Arief dari Forum News Network Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!